kita masuk ke episode metode kak sayang bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala 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 assalamualaikum wassalamu'alaikum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kak syarif ahmad bumaha dalam namang alhamdulillah sehat kak muslim alhamdulillah podcast bareng jeff dan kak muslim kita masuk ke episode metode kak sayang parenting islami yang membahas bagaimana kita mendidik membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang islami melalui metode-metode yang tepat guna tepat casaran dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ustadz Yusuf Usman Ba'isa menjelaskan metode kak sayang diantaranya pembiasaan kebiasaan anak sekarang beda dengan kebiasaan orang dulu satya contohnya kalau dipanggil orang tua orang dulu langsung samperin anak zaman dulu iya ngomongnya juga kak ajib kebiasanya juga kalau kata orang Jakarta nih sahabat jeff ya dan kak syarif orang dulu kerjaannya kebiasaannya sembahyang mengaji sholat ngaji sholat ngaji begitu sekarang main HP depan TV sama JJS ini perlu kita bahas di metode kak sayang ini dengan metode pembiasaan bagaimana kita membiasakan anak dan remaja menjadi kebiasaan yang baik dan bermanfaat Ustadz Yusuf berbicara tentang pengasuhan kita kan ingin merubah merubah anak dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik dari keadaan yang salah menjadi keadaan yang benar dari kebiasaan yang bahkan berbahaya mengganggu merusak untuk menjadi keadaan atau kebiasaan yang bermanfaat nah kita berhadapan dengan manusia dimana manusia itu terbentuk karena kebiasaannya kemudian disaat kita berbicara tentang kebiasaan atau pembiasaan lebih cepatnya kita melihat sebagai contoh di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha dan perintahkan keluargamu untuk salat dan terus bersabarlah engkau dalam memerintahkan keluargamu itu untuk salat sehingga pada ayat ini kita lihat bahwa orang tua itu disaat memerintahkan keluarganya untuk salat itu ternyata tidak cukup hanya sekali memerintahkan tapi ada kata-kata wastabir alaiha wastabir sehingga memerintahkan anak untuk salat itu bukan sekali dua kali tapi terus menerus sampai terbentuk kebiasaan dan sabarlah juga terus menerus ya terus menerus kemudian Rasulullah SAW dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud dan At-Tirmidhi dimana beliau bersabda muru abna'akum bis salati wahum abna'u sabi'isinin perintahkan anak-anak kalian untuk salat disaat mereka itu berumur tujuh tahun kita bertanya kan umur tujuh tahun anak belum paham kenapa kok disuruh salat jawabnya supaya terbiasa salat wadribuhum alaiha li'ashrin dan hukumi mereka pukul mereka pada saat mereka berumur sepuluh tahun kita bertanya kenapa sepuluh tahun jawabnya sepuluh tahun itu adalah umur menjelang balik sehingga pada saat balik anak itu sudah bisa dipastikan sudah punya kebiasaan salat dan pisahkan anak-anak itu kalau sudah umurnya sepuluh tahun diranjang-ranjang mereka di tempat-tempat tidur mereka janganlah mereka tidur bersama-sama berdempet-dempetan karena secara psikologis akan membentuk kebiasaan yang burung kemudian berikutnya lagi dimana kita mendapati bahwa seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu berbicara tentang pentingnya kita itu membiasakan anak beliau katakan hafibu ala awladikum fis salati jagalah anak-anak kalian terhadap salat artinya anak itu terus diingatkan terus diingatkan untuk yang ditetap salat wa'allimuhumul khaira dan ajari mereka kebaikan fa'innamal khairu'adah sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan jadi kita lihat disini kata-kata Abdullah ibn Mas'ud itu nyata, tegas, jelas bahwa kebaikan itu dibentuk melalui kebiasaan nah dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa pembiasaan itulah unsur penting dalam merubah apalagi kita memperhatikan bagaimana otot dan syaraf manusia di saat kita itu ingin mengangkat barang beratnya misalnya 30 kilo di awal kita tidak kuat tapi di saat kita terbiasa mengangkat yang 1 kilo kemudian 2 kilo kita angkat 5 kilo kita biasakan otot itu nanti akan menyesuaikan diri akan meningkat kemampuannya sehingga suatu saat di saat kita itu sudah terbiasa maka mengangkat barang-barang berat pun sudah terasa ringan sama bahwa psikis manusia jiwa manusia itu pun butuh pembiasaan masya Allah begitu Allah masya Allah bisa ala biasa ternyata nabi kita yang mulia Muhammad SAW sudah mendidik dengan pembiasaan tadi yang dijelaskan hadisnya oleh Ustaz Yusuf tentang sholat membiasakan sejak umur 7 tahun wah ini sahabat JF bisa mempraktikkan langsung nih melalui pembiasaan sholat dan pembiasaan-pembiasaan lainnya bagaimana dari sisi psikologi bersama Kak Syarif Ahmad praktisi psikologi anak remaja dan orang tuanya silahkan Kak Syarif ya kalau yang disampaikan sama Ustaz Yusuf itu ada di salah satu teori kepribadian dalam psikologi namanya habits ya mungkin para ayah bunda atau sahabat JF itu pasti faham dan familiar dengan kata habits ini sebenarnya kenapa sih ada kebiasaan kenapa sih ada perilaku yang berulang dilakukan bahkan tanpa sadar gitu nah ini sebenarnya lebih kepada proses belajar sebelumnya yang mana individu itu atau anak atau remaja dia melihat terlebih dahulu kemudian mengingat kemudian merekam dan bahkan menirukan nah dari situlah yang tadi pelan-pelan gitu jadi gak berat gitu kayak tadi Ustaz Yusuf contohkan misalnya kita membiasakan anak sholat sunnah ya minimal dua rokaat dulu gitu jangan sholat sunnah kamu empat rokaat sholat tahajud harus dua belas gitu gak bisa langsung kayak gitu gitu kan artinya kebiasaan ini ya dua dulu lah gitu nah inilah yang sebenarnya sekarang ini Kak Muslim dan Ustaz Yusuf orang tua jarang sekali mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya kalau anak melihat jadi karena ya itu tadi ya mungkin waktunya sibuk kerjaan padat dan hal-hal lain yang mungkin tidak sempat diuruskan akhirnya anak belajar dari kebiasaan-kebiasaan siapa idolanya yang ada di selebgram youtuber jadi yang dia tiru adalah kebiasaan-kebiasaan itu gitu jadi maka muncullah yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang ya waliunzubillah gitu buruk-buruk yang ditiru sama anak remaja itu sih jadi ayah bunda tadi yang disampaikan sama Ustaz Yusuf mari sama-sama selain pendekatan maka yang tugas yang kedua adalah membiasakan karakter atau perilaku-perilaku yang memang sudah jelas-jelas baik di dalam Islam dan perlu keteladanan ya betul kadang-kadang dibiasakan tapi orang tuanya tidak pembiasaan juga jangan nyuruh curuk sholat kamu sunnah 12 rokat orang tuanya ngapain tiduran iya ayo ke masjid sholat berjamaah orang tuanya di rumah selupa kejibat orang tuanya buka-bukaan Masya Allah ini yang muskilah nih membiasakan tapi tidak ada keteladanan tadi pembiasaan juga ini juga masalah kadang-kadang orang tua mengatakan begini ini kebiasaan anak saya main hp baik gitu kata orang berkasih ujung main hp aja kalau gak nonton makan tidur apalagi di jaman online kayak gini sekolah online setahun lebih ya Allah di rumah kerjaannya hp tv bangun tidur bangun tidur begitu lama-lama orang tua tuh gerah gerah ngeliat kebiasaan anak yang buruk seperti ini yang tanya diharapkan di sekolah di pesantren kebiasanya bagus baik begitu di rumah jaman online wassalamualaikum kumahayu Ustaz kata saya banyak mulu orang tua membiasakan karakter baik kepada anak itu seperti apa begitu kita melihat bahwa di saat kita berbicara tentang karakter tentang mental maka kita berbicara tentang jiwa manusia seperti tadi sudah kita gariskan bahwa kebiasaan manusia itu terbentuk di saat seseorang itu mengulang-ulang suatu aktivitas atau suatu keadaan atau suatu perilaku yang bisa jadi itu ada di tubuh tapi juga ada di dalam jiwa nah biasanya kalau yang ada di luar tubuh ini atau yang ada pada tubuh yang bagian luar ini orang menyebutnya dengan perbuatan tapi di saat itu ada di dalam jiwa orang menyebutnya sikap sikap itu seringkali tergambarkan dalam bentuk ya ini mentalitas seseorang kemudian bagaimana karakter seseorang itu kan seringkali orang mengarahkannya ke sana kepada sikap jiwa seseorang nah tadi kata-kata yang sangat sederhana dan luar biasa itu ala bisa karena biasa itu adalah patokan buat kita pedoman buat kita di saat kita itu ingin merubah merubah itu dimulai dari mana dari membiasakan tentunya setelah kita dekat dengan anak setelah anak itu percaya kepada kita kita akrab dengan dia mulailah kita membiasakan dia membiasakan dengan apa dengan aktivitas kita memberikan aktivitas-aktivitas bersama mereka bukan cuma main suruh-suruh saja makanya disini kita melihat ada perbedaan antara menyuruh dengan mengajak menyuruh dengan mengajak hal yang berbeda ya karena mengajak itu menyuruh sambil berbuat mengajak ke masjid itu artinya kitanya juga ke masjid tapi kalau menyuruh hanya sekedar pergilah engkau ke masjid kita itu harus mengajak membiasakan anak dengan cara mengajak kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan membimbing dan mengarahkan kita membuat anak itu dengan bimbingan-bimbingan kita kawal anak itu kita arahkan anak itu bahwa kita ini tidak cuma bisa pandai menyuruh tapi betul-betul kita bersama mereka kita benar-benar ada bersama mereka jadi diantara manfaat atau hikmah pandemi ini adalah orang tua ada di rumah bareng-bareng dimana sebelum ada covid tadi kesenjangan itu begitu lebar tapi dengan adanya covid orang tua ayah ibu anak kumpul di rumah semestinya ini kesempatan yang luar biasa dalam mengasuh oleh karena itu disini kesempatan dimana kita melakukan pembiasaan melalui aktivitas-aktivitas dengan adanya kedekatan semakin dekat di masa covid ini semakin bisa kita melakukan pembiasaan jangan sampai apa itu artinya ini keceplos kalau keliru di benerin di akurat itu kata Allah apakah engkau menyuruh memerintahkan manusia berbuat baik tapi engkau melupakan diri engkau sendiri kadang orang tua begitu nyuruh anaknya sholat nyuruh anaknya ngaji dia gak pernah ngaji pengen anaknya hafit Quran dia gak bisa baca Quran ini kan muskiran kata orang betawi begitu pembiasaan penting tipnya itu seperti apa Kak Sarif membiasakan anak itu apalagi orang-orang melenial seperti ini tip-tip apa nih yang aplikatif tip-tip gitu kalau dalam ilmu perilaku sebenarnya ada beberapa hal tapi sebenarnya sama sama yang disampaikan sama Ustaz Yusuf tadi ada beliau bilang mengajak kemudian membimbing nah dua hal inilah yang sebenarnya orang tua kadang masih perlu belajar bagaimana cara mengajaknya dan bagaimana cara membimbingnya nah kita tuh ada yang namanya tiga kategori atau tiga hal yang harus kita lakukan dalam membuat kebiasaan baru yaitu D kemudian C dan R ya drive nah drive ini adalah motivasi atau bisa diibaratkan dorongan internal dari anak itu nah jadi kenapa sih aku harus sholat sunnah nah sebenarnya kan ini harus dibimbing benar yang kata Ustaz Yusuf bilang jangan sampai anak cuma disuruh doang mandi sana kenapa aku harus mandi gitu kan kenapa aku harus makan gitu jadi sebenarnya semakin banyak dia mendapatkan apa namanya dorongan dari internal itu dengan kita kasih tau apa manfaatnya apa pahalanya terus Allah akan memperlakukan kita seperti apa kalau misalkan kita melakukan itu atau nanti dia umil akhir kita mendapatkan apa semakin banyak kita menanamkan itu maka akan semakin mudah kita membuat atau mengajak atau membiasakan hal-hal baik jadi itu dulu yang harus dilakukan jadi jangan asal nyuruh sholat sholat kamu ngapain saya sholat kadang-kadang begitu anak kamu paham benar sampai ada ke Muslim dan Ustaz Yusuf ini ada salah satu anak kelas 1 SMA sekarang nah ternyata dia dari dulu itu disuruh-suruh pokoknya sampai masuk pesantren SMP sekarang juga pesantren SMA di salah satu daerah Bogor nah ternyata setelah dia disuruh-suruh terus tanpa ada yang namanya drive atau bimbingan ini ternyata dia memutuskan diri kak aku mau menjadi apa namanya ateis aja why gitu kan oh kamu jadi ateis kamu udah siap saya bilang gitu kan saya gak bilang astagfirullahaladzim gak gitu tapi saya coba untuk menenangkan dulu melakukan pendekatan dulu gitu kan saya bilang oh kamu mau jadi ateis ya apa yang membuat kamu nah ternyata kak dia disuruh-suruh mulu dia merasa terbebani aduh kenapa sih di Islam begini kayaknya kalau aku ateis menarik juga ya bebas gitu betul gak sholat gak ngaji wah pokoknya gak banyak beban lah seperti yang ada di Islam nah ini kan hal yang keliru yang sebenarnya harus disampaikan ke anak itu gitu pemahamannya belum utuh betul akhirnya butuh lah bimbingan udah tau belum kalau ateis yang terjadi apa setelah ini gitu kan ternyata dia baru oh iya ya ternyata kalau ateis nanti aku akan kayak gini akan kayak gini akan kayak gini nah itulah drive itu orang tua harus melakukan kak muslim d drive c nah c ini q tulisannya c-u-e cue nah ini ini singkatnya adalah petunjuk-petunjuk jadi setelah dikasih tau manfaat dikasih tau ilmunya apa namanya dikasih tau petunjuk ya nah kalau kamu mau sholat malam sholatnya jam sekian nah ini kayak bunda nih misalnya atau kayak ayah nih gitu betul ada petunjuk-petunjuk dikasih tau gitu R-nya apa tuh kak R-nya respon nah kita lihat bagaimana pendapatmu gitu seperti kita memerintahkan seseorang menurutmu gimana berat mah aku kalau bangun malam-malam dua rokaat yaudah sementara mama bangunin dulu gak apa-apa gak sholat kamu nemunin mama di samping gitu gak apa-apa pelan-pelan gitu jadi habis itu baru kita berikan satu lagi yang namanya reinforcement atau hadiah wah keren banget walaupun kamu gak sholat tahajud dua rokaat mama tadi ditemenin malam ini eh tadi malam sama kamu kamu dapet hadiah gitu jadi insya Allah kalau dengan adanya ini ya adanya kebiasaan-kebiasaan akan terulang oh aku akan begini lagi deh begini lagi deh begini lagi deh gitu menarik ini ya berarti memang pembiasaan setelah pendekatan tadi adanya kepercayaan pendekatan sehingga ketika orang itu melakukan pembiasaan ke anaknya sudah terbiasa dan tidak ada gap lagi kak betul apalagi tadi ada kasus anak-anak jadi trauma dengan agamanya karena disuruh-suruh mulu sama orang tuanya jomel-omel yang jadi bawelin ya kan kak Syarif pernah bahas itu kenapa masalah kamu orang tuaku bawel mendingkan bawel ini bawel baik ini di sesi terakhir di episode kita pembiasaan silahkan ada tambahan dari Ustadz Yusuf atau Kak Syarif untuk sesi kita pembiasaan dalam mendidik anak dalam parenting Islam ini bahwa penanaman dan pembentukan itu metodenya adalah pembiasaan di saat apa sih yang mau kita tanamkan apa sih yang mau kita bentuk anak ini ingin kita bentuk jadi seperti apa kita ingin menanamkan nilai-nilai apa pada anak itu nah itu melalui pembiasaan karena apapun kalau itu datangnya dari luar diri itu akan sulit akan terjadi penolakan jadi kita jadi sebagai contoh yang sederhana saja anak tidak terbiasa pakai sarung sekarang kita suruh pakai sarung kayaknya kok gak pas jadi sesuatu yang sederhana tapi di saat seseorang yang tidak ditertawakan di saat salah mulai pakai sarung kedodoran misalnya ini kan anak itu akan akan segan untuk melanjutkan pembiasaannya kalau dia itu ditertawakan karena melorot misalnya sarungnya ini kan sebuah contoh walaupun sederhana tapi mudah-mudahan bisa dianalogikan untuk hal-hal yang lain bahwa menanamkan dan membentuk itu metodenya adalah dengan pembiasaan karena dengan pembiasaan itu sesuatu yang tadinya tidak tertanam sekarang tertanam dengan kuat yang tadinya tidak berbentuk sekarang itu telah terbentuk pada pada diri anak karena terus menerus benar-benar karena terus-menerus seseorang itu melakukan sesuatu yang tadinya berat kemudian terasa ringan kemudian terasa bermanfaat kemudian terasa happy dia enjoy menikmatinya nah disini terjadilah apa yang disebut dengan internalisasi yang tadinya dari luar sekarang menjadi milik itu anak merasa bahwa ini adalah bagian dari diri saya saya betul-betul ini ini saya banget jatirinya luar biasa pembiasaan juga memerlukan wasto bir aliyah bersabar tadi saya juga baru enggak itu ya kan jika ada wasto bir aliyah jadi kesabaran yang terus-menerus sesat ya luar biasa ini baik orang tua juga kita mendidiknya harus sabar membiasakan dengan kesabaran begitu juga anaknya sabar memang sabar jadi gampang dicapin cuman prakteknya perlu kesabaran juga tentu biasa Kak Syarif di sesi terakhir ini silahkan jadi kalau dalam islam sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran hadis gitu ada baik ada buruk siang malam kemudian surga neraka nah sebenarnya ini kan petunjuk petunjuk untuk apa petunjuk untuk islam sudah mengatur seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik sebenarnya sudah diarahkan gitu nah tinggal siapa nih yang menstimulus gitu kan gak mungkin kan gak ada yang mengajarkan gitu kan tanpa Rasulullah mungkin kita gak akan bisa sampai sekarang beribadah senyaman ini gitu kan nah jadi selain dari itu maka ayah bundanya yang berhak melanjutkan perjuangan itu disamping lingkungan-lingkungan sekitar berupa sekolah lingkungan pergaulan dan hal lain sebagainya lingkungan yang lain sebagainya jadi penting sekali pembiasaan bagi ayah bunda yang senantiasa saat ini mendampingi anaknya ketika ada di rumah jangan cuma nyuruh tapi harus mengajak dan juga membimbing dan juga satu lagi bukan satu lagi ada satu lagi satu lagi adalah membuat alternatif apa yang harus dilakukan jangan sampai kamu jangan main HP diambil HPnya terus dibiasain ngapain diem aja gitu nah memberikan alternatif sehingga itu akan terbiasa oh kalau aku gak main HP aku bisa baca Quran oh kalau aku gak main HP aku dengerin kajian misalkan di TV gitu kan nah itulah yang perlu juga dilakukan alternatif emang dalam islam sudah ada ini haram ini halal ada haram ada halal contoh komor haram yang halal banyak susu teh kopi halal gitu kan jangan dia kamu gak boleh minum bir terus aku minum apa yaudah gak usah minum maka aja kan repot kan iya alternatif bahasa psikologinya alternatif kan contoh lagi jangan berzinah gitu kan saya ngapain ya nikah aja jangan pacaran susu aja ngapain kamu nikah kamu udah siap ada haram ada halal begitu ya ya itu kecepusan lagi nanti usah disini pengen jelasin yang halal itu sudah jelas yang haram itu sudah jelas kalau bahasa psikologinya harus ada alternatif ketika ada melarang ada yang diberikan solusinya betul ya Allah ini keterbatasan waktu kita usad yusuf usman baissa syukran kak syarif ahmad ya kak syarif ahmad jangan disingkat ya sebagai praktisi psikologi anak dan remaja serta usad yusuf usman baissa sebagai praktisi kepengasuhan kepengasuhan anak dan pendidikan islam semoga bermanfaat ilmunya dan aplikatif buat sahabat jf sahabat jf dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada alhamdulillah kak muslim dan segenap guru sudah ngobrol-ngobrol di podcast barang jf langsung dari studio janatufildaus galaksi bukasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh